Abdi pun akhirnya mendekati nenek tersebut. Tadi ada disini, kok gak ada? Seketika nenek itu menolehkan wajahnya ke Abdi dan Tirta. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat wajah nenek itu. Halo kerabat netmer, saya Arman. Selamat datang di Kismis, kisah mistis. Cerita mistis kali ini berasal dari dua orang sahabat, Abdi dan Tirta. Mereka hendak melakukan pendakian Gunung Lawu. Gunung Lawu berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tepatnya di antara tiga kabupaten, ada Karanganya Tengah, Nawi, dan juga Magetan. Karena jarak tempuh yang cukup jauh, mereka berdua memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan kereta api. Proboligo Magetan ditempuh dalam waktu enam jam dengan menggunakan kereta api ekonomi. Pukul 17.30, mereka sampai di stasiun Magetan. Lirik terdengar suara kumandang azan maghrib. Saat hendak turun dari kereta api, Abdi mendadak merasa ingin buang air kecil. Berjubel antrian oleh para penumpang membuat Abdi memutuskan untuk pergi ke ujung stasiun. Dia memang sengaja tidak mencari toilet yang ada di stasiun. Karena pikirnya, ah, pasti antrinya banyak. Ganti toiletnya tadi! Kau usah antri loh, Cok! Tirta pun hanya bisa mengikuti Abdi dari belakang. Dan Abdi akhirnya memutuskan untuk kencing di bagian ekor kereta api yang baru saja menurunkan penumpang. Keadaan stasiun memang waktu itu lumayan gelap. Ada sih penerangan, tapi cuma di bagian gedung utama. Jadi di ujung stasiun tidak terlalu terang. Dari jarak 10 meter dari Abdi berdiri, terlihat seorang nenek-nenek tua yang sendirian dan terkesan sedang mencari sesuatu. Padahal ini maghrib. Abdi pun penasaran dan bertanya kepada Tirta. Eh Tir, Tir, itu nenek-nenek kok itu? Iya, ambo dah, guys. Karena penasaran dan iba, Abdi pun akhirnya mendekati nenek tersebut. Nek, cari apa, Nek? Masih terlihat kebingungan, sambil membelakangi Abdi dan Tirta, nenek itu pun menjawab. Tadi ada di sini, kok nggak ada? Apanya yang nggak ada, Nek? Tirta yang tadinya hanya melihat dari kejauhan, akhirnya ikut mendekat juga. Nenek tua itu memang tidak banyak bergerak, hanya sekali menoleh ke kanan dan juga ke kiri, tapi terkesan masih mengabaikan Abdi dan juga Tirta. Tirta dan Abdi pun akhirnya mendekat, tidak ada perasaan aneh-aneh. Hanya rasa penasaran dan sedikit iba, kenapa ada seorang nenek-nenek tua di waktu makrib seperti ini berada di bantaran rel. Sekali lagi, Abdi bertanya kepada nenek tua itu. Nek, cari apa, Nek? Kaki, kaki kanan saya. Tadi ada di sini. Sekarang kok nggak ada. Abdi dan Tirta pun akhirnya saling bertatapan, mulai kebingungan dan panik. Belum sempat Abdi dan Tirta bertanya lagi, nenek itu berkata lagi. Mau bantu? Carikan kaki saya yang putus. Seketika nenek itu menolehkan wajahnya ke Abdi dan Tirta. Betapa terkejutnya mereka, tanpa pikir panjang mereka berdua akhirnya lari setelah melihat wajah nenek itu. Wajah itu hancur, penuh dengan darah dan menyeramkan. AHHHHHH! Terima kasih telah menonton!